kita mencoba mengganti seal dari otocluff nah ini seal aslinya ya sudah lama, sudah pada grip sehingga kalau kita lakukan otocluff itu sering bocor nah kita coba ganti dengan seal pristo yang kita menggunakan ukuran 30 cm nah ini setelah dipasang nanti sulit ya tadi dimasangnya ya nah kita press dulu biar dia pipih membentuk pipih ini ini sudah rapat tidak ada yang lubang seperti ini nah kita nanti tunggu ini dibiarkan seminggu biar bentuk dulu baru kita panaskan untuk kita coba apakah masih ada kebocoran atau tidak tapi kemungkinan sudah tidak ada kebocoran kalaupun nanti ada kebocoran mungkin nanti pemasangan sealnya akan kita lem semoga tidak ada kebocoran ini yang otocluff buatan Cina yang ukuran 18 liter yang pakai kompor sebenarnya sama saja yang pakai listrik kalaupun sealnya bermasalah bisa diganti dengan seal pristo yang ukuran 30 cm untuk yang otocluff ukuran 18 liter semoga nanti untuk uji cobanya lancar tidak ada kebocoran sehingga ini bisa dipakai lagi nah untuk perbaikan otocluff seperti ini untuk komponen-komponennya seperti ini valve-nya sama yang pengukurnya ini harganya mahal ya ini seperti ini pengukur tekanannya ini yang 0-1.5 MPa itu sekitar 1 jutaan kemudian valve-nya ini persatunya juga 1 jutaan jadi untuk memperbaiki 3 komponen ini sudah 3 jutaan kemudian untuk sealnya ini yang asli itu juga mahal juga jutaan makanya kita coba dengan menggunakan seal dari pristo yang ukuran 30 cm semoga saja berhasil ya ini tampak sudah rapat sudah rapat dia rapat ke arah luar maupun dalam flat karena kita sudah kita kencangkan skrup-skrupnya sehingga dia nampak flat nah nanti kita biarkan seminggu biar dia mentuk flat baru kita panaskan agar benar-benar bisa menyesuaikan dengan kondisi otocluff-nya demikian dari saya terima kasih selamat menikmati